run yo what's up guys back on with me 150 rooster malam hari ini gue bakal jalan lagi ngevlog lagi seperti biasa ya gue gue perasaan jalan malam mulu moga gak hujan agak mendung sih moga hasilnya terang gak gelap oh iya by the way ngomong-ngomong soal gelap dan terang ya gue hari ini pengen bahas tentang penerangan sih ya penerangan yang gue pake di motor gue yaitu high day projector ini high day projector jadi dia semacam kayak lensa gitu ini yang depan ini yang merah sama kuning namanya angel eye sebenernya di dalam lensa yang tengah itu itu ada light merah itu namanya devil eye cuma ini mati udah lama banget gue hidupin hidnya hid ada di tengah nah itu entah kelihatan atau enggak hid ada di tengah itu putih warnanya so ya di video ini gue bakal bahas itu tentang high day projector high day atau proji atau apa mungkin gue bakal bahas sesuai opini gue sama pengalaman gue pake high day projector kayak gimana jadi mungkin sebelumnya sebelum gue lebih banyak kekurangan gue bakal jelasin jadi high day projector ini adalah high day lampu high day yang mempunyai lensa projector ya kayak lensa cembung gitu mungkin kalian pernah liat di beberapa mobil zaman sekarang mungkin ada yang punya kayak lensa bentuk cembung gitu itu projector jadi di tengahnya lampunya pake high day dan lensanya pake projector bukan pake reflektor kayak motor-motor biasa jadi bentuk asli proji sebelum ditempel kayak gini jadi ya kayak corong gitu corong terus ada lensa di depan gue langsung masuk ke kelebihan dan kekurangan dari gue pake ini yang pertama jelas lebih terang untuk dari lampu standar jauh lebih terang walaupun banyak macem sih sebenernya speknya macem-macem gue gak begitu paham kelistrikan juga gue waktu itu juga pasrah sama temen kayaknya ini punya gue yang biasa-biasa aja sih gak begitu terlalu terang-terang gimana juga yang pasti tapi lebih terang dari lampu standar lalu yang kedua itu dia bisa dikustomisasi ya jadi karena jenisnya banyak terang-terangnya kalian bisa pilih sendiri mau terang banget terang biasa tergantung budget lalu dia kan ada angel eyes ya kan yang warna-warni di pinggiran itu pinggiran lensa kalian bisa custom itu juga warnanya kalian bisa pilih macem-macem merah, biru, kuning, putih, ungu, hijau macem-macem lah terus ukuran juga macem-macem sih kalau punya gue pake 2,5 inci ada juga yang 3, 3,5 terus bentuknya juga ada yang kotak ada yang bulat terus motif juga macem-macem sih sebenernya di angel eyesnya itu ada yang macem-macem ada yang titik-titik gitu ada yang kayak punya gue biasa terus ada yang miring-miring miring-miring aja ya kalian bisa custom itu jadi bisa pilih sesuai selera kalian sesuai budget juga gas bocor anjir, horor untung gak meledak kalau meledak mampus dah mariamat gue oke selanjutnya karena dia pake lensa gak kayak HID biasa yang pake reflektor untuk projector untuk projector HID ini dia bisa lebih fokus kalian yang pernah berlawanan arah sama yang pake HID mungkin paham ya kali ya jadi agak silau karena dia gak fokus pencahayaannya jadi menyebar kayak lampu biasa tapi itu terang banget kalau HID projector ini karena dia pake lensa ya kan makanya dia bisa fokus lebih fokus terus gak nyilauin arah berlawanan tapi punya gue kayaknya bakal gue upgrade sih ini HID nya lampunya lampu putihnya bakal gue upgrade karena kayaknya udah loyo oh iya mungkin kalian yang pake HID projector mungkin kalian bisa nambahin kelebihan atau kekurangan semoga bisa tulis di komentar di bawah bebas ya itu kan HID projector ini ya opini sih selera bisa keliatan mungkin keliatan lebih keren menurut gue ya menurut gue keliatan lebih keren dengan pake HID projector terus oh iya di lensanya itu di pinggiran lensanya kalian bisa kasih warna macam-macam juga kan bentuk kayak apa ya kayak plastik krum-krum gitu itu kalian bisa warnain apa itu bisa kalian custom sendiri misal kayak punya gue gue semprot hitam ada temen gue yang pake kontes semprot warna-warni ada atau di dicelup ke apa namanya kayak karbon-karbon gitu karbon celup ya atau apa lupa temen gue ada yang pake kayak gitu buset bro bro waduh ini 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 tuh anjing SP anjir dengan SR SP tapi sayang fairingnya nggak ada dicopot entah mungkin abis crash atau gimana kali ya oh iya sedikit update ini motor gue kemarin gue bahas handguard dan sekarang gue copot gue pengen ngerasain bedanya sengaja sih jadi gue nemu satu lagi kelebihan dari handguard itu bikin getaran motor lu agak terdem lumayan sih lumayan kerasa ini gue gak pake handguard lumayan geter ini distang gila sampai kesemutan biasanya gak kesemutan jadi ya itu kelebihan handguard satu lagi gue nemu dari gue copot handguard karena gue iseng-iseng copot karena dulu motor gue kan gue demen tampilan road race ya jadi gue pasangin handguard gue kasih undertale gue main warna-warna gitu ala-ala road race lah stiker-stiker apalagi ya spion juga jarang gue pasang sekarang gue karena gue pikir road race mau untuk harian gak terlalu bersahabat jadi gue balikin standar ya karena handguard menurut gue kurang cocok di motor gue yang sekarang jadi gue copot iseng-iseng dan ternyata jadi geter banget anjir ya jadi kayak gini lampu HD projector itu ada garis ya di atas ya nah semisal gue high beam ntar dia kayak plat gitu dia kebuka jadi ada tambahan kayak ruang buat cahayanya lagi tuh nah kayak gitu buset kencang amat kita lanjut ke kerugian ya gak kerugian juga ya sisi sisi negatif lah dari pemakaian ini yang pertama itu jelas kalian harus di beberapa motor ya itu gak langsung plug and play jadi kalian harus custom sana custom sini ya itu yang pertama jelas kalau di motor gue ya bobok reflektor jadi reflektor agak dicoak sedikit ya gue gue punya dua reflektor dan semuanya dua-duanya coakan semua anjir gue kalau misal mau standarin ya gue harus beli reflektor baru di motor gue lagi itu harus full wave ya di beberapa motor udah ada yang full wave tapi di satria F150 yang karbu ini belum di motor gue harus di full wave dulu jadi diubah jalur kelistrikanya terus yang kedua adalah ini cukup mahal ya buat ngomong ngomong aja sih buat motor gue ya buat motor gue ini dengan custom yang segitu banyak yang paling murah gue dapetin itu sekitar 1 1 juta sampai 1,5 juta itu paling murah sih kalau di atas itu lebih banyak lagi itu sampai 2, 2,5 juta mungkin hehehe gue kurang paham juga karena speknya banyak ya kan macam-macam kalian bisa pilih tergantung budget semakin mahal ya semakin bagus terus yang ketiga yaitu karena ini lampunya HID ya jadi itu memerlukan daya yang cukup besar jadi harus supaya nggak harus punya aki yang mumpuni buat menopang lampu HID dan Angel Eyes atau Devil Eyes di projector kalian kalau di motor gue makanya dulu gue sempet pakai aki standart waktu itu habis diganti projector gue pakai aki standart dan aki standart gue nggak nggak kuat motor gue nggak bisa di starter akhirnya gue periksain ternyata akinya akinya ngedrop ya gue ganti ke motobat dan sampai sekarang gue pakai motobat ini awet nggak ada masalah sama sekali pakai motobat yang warnanya kuning mungkin kalian ngerti telolet ya of course kalian harus pintar pintar merawat motor kalau udah main kelistrikan segala macam sih tips aja kalau misal kalian pergi misal luar kota seminggu aki kalau bisa copot aja atau paling gampang sih baut salah satu baut di aki dicompot paling gampang begitu biasa gue kalau pergi jauh gue copotin dulu kabel di aki salah satu buset mcdonald baru baru tahu gue ada mcdonald disini oke selanjutnya mungkin karena di beberapa motor di custom ya kan kalian perlu akal sini situ rugah ini itu jadi untuk bener atau enggaknya hasil terakhir dari pemasangan ini ya tergantung yang masak pintar atau enggak misal yang masak kurang pintar jadinya banyak bakal banyak trouble sih gue juga beberapa kali montar mandir ke bengkel kelistrikan juga sih jadi enggak selamanya hidup aman kagak oke so mungkin kalian yang pakai HD Projector sama-sama HD Projector pemakai mungkin kalian bisa sharing kelebihan atau ya minusnya atau mungkin kalian punya alasan tertentu kenapa kalian pakai HD Projector atau enggak mungkin kalian enggak ingin pasang HD Projector mungkin kalian punya alasan tertentu ya Monggo bisa lah tulis di komentar jadi itu sempat beberapa juga yang tanya sih ke gue suruh bahas ini HD Projector jadi gue bikinin videonya kalau kalian mungkin punya topik usulan topik yang pengen gue bahas di video gue selanjutnya Monggo bisa juga tulis di komentar gue bakal baca jadi kalian pengen bahas apa yang ada di motor gue atau menurut gue opini gue kayak gimana oke guys sekian video dari gue mungkin segitu tentang HD Projector ini ya gue 150 rooster jabut dulu guys bye bye peace out pew what the fuck NAT